Selamat pagi, shalom, puji nama Tuhan pagi hari ini kita masih dimungkinkan oleh Tuhan untuk kita boleh bersama-sama beribadah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan, pagi hari ini kita bersama-sama disedorkan tema bahwa anugerah pertobatan bagi semua, pengkatobaran dipak kamasean lako mintuk tau. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang kekasih di dalam Yesus Kristus, kalau kita mencermati bacaan kita bahan utama kita hari ini dari kisah para rasul pasal yang ke-11 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-18. Di situ kita melihat bagaimana Petrus ini lalu kemudian diprotes oleh orang-orang Yahudi yang sudah percaya pada waktu itu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan, Petrus adalah seorang Yahudi dan berprofesi sebagai rohaniawan. Sedangkan Cornelius adalah seorang Romawi yang sekaligus itu bekerja sebagai seorang perwira pasukan di Italia. Itu di pasal 10, ini masih sambungannya. Dua profesi yang sangat berbeda. Secara politik, kedua orang ini berseberangan bahkan bisa jadi dikatakan bisa bermusuhan satu dengan yang lain. Namun ada satu hal yang menyatukan mereka. Keduanya mendapat pengilhaman dari roh kudus. Petrus mendapat penglihatan aneh untuk ukuran karyahudiannya. Nanti kita lihat apa penglihatannya. Sementara Cornelius mendapat pesan untuk mengundang Petrus ke rumahnya. Mereka sangat berbeda, tetapi ada satu yang lebih besar dari mereka yang mempertemukan keduanya untuk saling menegukan. Kisah Cornelius membuat Petrus mengerti maksud dan visi yang ia lihat. Apa penglihatan Petrus, Bapak Ibu Saudara? Itu diulangi di pasal yang kita baca. Di pasal 10 itu sudah dijelaskan apa yang dilihat oleh Petrus. Petrus, dia melihat bahwa ada kain lebar yang turun dari langit. Di dalamnya berisi, ada burung di keempat sudutnya ya. Ada burung, terus binatang menjalar, binatang berkaki empat. Terus dikatakan bahwa Petrus ambillah dan sembelilah dan makanlah. Tapi apa kata Petrus ya? Tidak Tuhan, tidak. Sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir. Berita ini sampai tiga kali. Itu menunjukkan ada penekanan, ada yang hendak dikatakan kepada Petrus. Terus, begitu juga dengan Cornelius. Petrus, dia adalah seorang yang taat, yang suka memberi sedekah, suka berbuat baik. Lalu kemudian ketika dia berdoa, dia mendapat penglihatan dan menyuruh orang bahwa ada seorang yang tinggal di rumah Simon. Seorang penyamak kulit, pergilah ke sana jemput dia dan bawa kemari. Yang ternyata adalah Petrus. Petrus pun seperti itu. Dan ketika dia sementara berdoa, ada orang yang datang, dia pun turunlah dan mengatakan sayalah orangnya. Mereka pergi bersama dan ketika mereka sampai di pasal 10, kalau kita baca Bapak Ibu Sudara yang kekasih dalam Tuhan itu. Ketika mereka sampai di Kaisaria, itu banyak orang yang datang menyambutnya. Dan dikatakan bahwa si Cornelius ini datang tersungkur di hadapannya dan menyembah dia. Tetapi apa kata Petrus? Bangunlah, aku hanya manusia biasa. Dan ketika mereka bercakap-cakap, banyak sekali orang yang datang. Lalu kemudian Petrus mengatakan, pasal 10 ayat 28. Disitu dikatakan bahwa kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi dan masuk ke rumah mereka. Tetapi Allah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis dan tidak tahir. Disini pemahaman Petrus dipulihkan. Kalau selama ini dia menganggap orang yang bukan Yahudi, itu bukan sasaran keselamatan Allah. Tetapi setelah mendapat penglihatan ini, pola pikirnya berubah. Dan itu dinyatakan lagi di ayat yang ke-35, pasal yang ke-10 ya. Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Sekarang Petrus memahami bahwa ternyata selama ini mereka hanya yang mengkotak-kotakkan diri mereka. Bahwa hanyalah mereka sasaran keselamatan, bukan orang lain. Tetapi ketika pertemuan dengan Cornelius, pola pikirnya diubahkan. Bahwa ternyata Allah tidak membedakan orang. Bukan hanya orang Yahudi saja sasaran keselamatan, tetapi semua orang di luar Yahudi. Makanya dikatakan bahwa sesungguhnya bahwa Allah tidak membedakan orang. Sasaran keselamatan bagi semua orang, sepanjang orang itu mau bertobat. Makanya tema kita hari ini, anugerah pertobatan bagi semua. Bukan hanya kepada orang Yahudi saja, tetapi bagi semua orang barang siapa yang mau datang dan bertobat kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Di bacaan kita hari ini, pasal 11, terjadi pertentangan. Ketika tiba Petrus di Yerusalem, orang-orang dari golongan bersunat, yaitu orang-orang Yahudi yang telah dipertobatkan dan masih memelihara pentingnya sunat. Berselisih pendapat dengan dia, mereka mengecam perbuatan Petrus yang telah masuk ke rumah orang-orang yang tidak bersunat dan makan bersama dengan mereka. Sebagai suatu kejahatan menurut mereka. Mereka beranggapan bahwa dengan berbuat demikian berarti Petrus telah menodai. Jika bukan menghianati, kehormatan akan jabatan kerasulannya. Sehingga harus dibawa ke hadapan jemaat. Begitu jauh mereka dari memandang Petrus sebagai orang yang berbuat salah. Sebagai pemimpin yang tertinggi dalam jemaat. Dimana semua harus memberikan pertanggung jawaban kepada dia. Sementara, ia tidak perlu bertanggung jawab kepada siapapun. Petrus dianggap telah menyalahi aturan tersebut ketika ia pergi hidup dan tinggal serta melakukan pelayanan di antara kelompok tak bersunat. Sebagai jemaat Yahudi yang adalah kelompok bersunat mempersalahkan Paulus atas perbuatannya. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Petrus dianggap telah melanggar aturan sosial di kalangan jemaat. Petrus yang ingin mempertanggung jawabkan pelayanannya kepada mereka. Menyatakan bahwa pelayanan itu bukan terjadi karena keinginannya. Melainkan terjadi karena pekerjaan roh kudus. Penceritaan ulang, Paulus tentang apa yang dilihatnya. Menegaskan bahwa peran roh kudus telah mengubah pandangan yang sudah terkotak-kotak dan kaku selama ini. Juga mengubah hati mereka yang terbelenggu tradisi menjadi hati yang hangat dan penuh kasih. Melihat petobat-petobat baru, tak peduli apapun latar belakang mereka. Petrus tidak sendirian karena ada rekan-rekan bersunat yang menjadi saksi pekerjaan roh kudus. Yang membaptis orang-orang tak bersunat. Pekerjaan memulihkan relasi antara manusia dan pekerjaan itu tidak mudah. Kalau tidak dapat dikatakan mustahil. Namun pekerjaan roh kudus dalam gereja dan dunia ini. Ya, pemulihan itu adalah pekerjaan roh kudus. Pekerjaan itu dimulai dari pemulihan relasi manusia dengan Tuhan. Lewat pertobatan dan lahir baru. Kemudian dilanjutkan dengan penerimaan ke dalam lingkup persaudaraan seiman dalam gereja. Sebagaimana cerita bernada kecaman dan negatif yang mereka dengar adalah Petrus masuk dan makan di rumah orang yang tidak bersunat. Hal ini terjadi karena bangsa Yahudi menyatakan seperti yang saya katakan tadi, keselamatan adalah milik mereka karena mereka lah umat pilihan Allah. Umat dimana melalui mereka Allah mengadakan perjanjian dan penggenapan dalam Yesus Kristus. Sekalipun mereka telah mengenal Kristus dan bahkan mengalami kehadiran roh kudus atas mereka. Pengertian ini tertanam erat sebagai bagian dari kehidupan sosial budaya dan keagamaan mereka sebagai suku bangsa Yahudi. Jadi memang masih tertanam betul walaupun mereka sudah mengenal Kristus. Tetapi lewat kesaksian Petrus menyatakan bahwa Tuhan tidak pernah membedakan orang. Selagi orang itu mau datang kepada Tuhan dan bertobat, dialah murid-murid Tuhan yang sesungguhnya. Bapak ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Dalam dunia yang penuh dengan pertentangan, dalam dunia yang penuh dengan krisis, bahkan ketika perasaan kesukuan yang berlebihan tumbuh subur, kekristenan harus merangkul dan membangun jembatan komunikasi. Injil kerajaan Allah adalah kabar baik yang harus disampaikan dengan berpusat pada Kristus. Oleh karena itu sikap fanatisme atau eksklusifme yang bertentangan dengan nilai-nilai Kristiani. Memeluk Kristus erat-erat dan merasa diri selamat. Sementara orang lain dilihat dengan penuh kecurigaan dan dibiarkan tidak bertobat. Jelas sangat bertentangan dengan panggilan gereja untuk menuntun sesama, menyadari keberdosaannya dan berbalik pada kebenaran. Bapak ibu saudara-saudara kekasih dalam Tuhan bukan saatnya menghindari orang lain. Tetapi inilah saatnya merangkul orang lain dalam semangat persaudaraan dan semangat cinta kasih. Kita sungguh percaya bahwa roh kudus yang bekerja dalam diri Cornelius dan yang mengakinkan dia untuk percaya. Ini bahwa roh kuduslah yang berperan dalam segala sesuatu. Kita hanyalah alat yang dipakai oleh Allah untuk kemuliaannya. Oleh karena itu mari memohon agar roh kudus senantiasa mendampingi dan memberi kemampuan kepada kita dalam tugas panggilan kita selaku anak-anak Allah. Anugerah pertobatan itu mahal harganya. Oleh karena itu mari kita hargai itu dengan hidup sungguh-sungguh dihadapan Tuhan. Gaya hidup dalam kasih adalah bukti komitmen kita memaknai kehidupan baru yang telah Tuhan anugerahkan kepada kita dan menyambut anugerah pengampunan dari Allah itu dengan tidak membedakan orang. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita ingat kisah tentang orang Samaria yang murah hati. Ya, dia dirampok tapi siapa yang menolong mereka? Lewat yang pertama seorang imam tidak menolong. Yang kedua seorang lewi pun tidak menolong. Yang ketiga lewat orang Samaria dengan belas kasihan dia mau menolong. Kita tahu seorang imam pekerjaannya apa? Mempersembahkan korban kepada Tuhan. Orang lewi apa? Suku lewi dipilih dari 12 suku Israel sebagai orang yang melayani dalam baik Allah. Tetapi apa yang mereka lakukan? Melihat sesamanya dalam keadaan sakit melewati saja, tidak menolong. Tetapi orang Samaria tahu bahwa sesamanya membutuhkan pertolongan. Bukan hanya mengobati lukanya tetapi menaikkan di atas keledainya membawa ke rumah penginapan sesudah itu membayar lagi katanya lagi kalau masih dibelanjakan lebih nanti kalau saya kembali saya ganti. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Orang Samaria menganggap siapapun yang ditemui itu adalah sesamanya manusia. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Di dalamnya ada kasih dan kasih itulah yang menjadi kekuatan bagi setiap orang yang percaya untuk menyaksikan anugerah pertobahatan yang diberikan Allah untuk hidup baru dalam Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita hidup dari anugerah yang mahal oleh darah Kristus yang tertumpah di atas kayu salib. Hidup kita tidak ditebus dengan barang yang fanah melainkan darah yang mahal oleh karena itu sepatutnya lah kita menghargai anugerah yang mahal itu dengan hidup dalam pertobatan yang sungguh-sungguh sebab hanya dengan pertobatan yang sungguh kita bisa hidup mengasihi dengan sempurna terhadap sesama tanpa membeda-bedakan. Firmannya dalam Matthew 10 ayat 8 Kamu telah menemper olehnya dengan cuma-cuma karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma Allah di dalam Kristus telah memberikan yang terbaik bagi kita dan berkorban di atas kayu salib mati untuk menebus kita ia telah menganugerahkan pertobatan agar hubungan kita dengan dia tetap terpelihara oleh karena itu kuasa kasih itu juga lah yang kiranya mendorong kita semakin bersemangat untuk pergi membagikan kasih Kristus dalam seluruh hidup kita hidup saling mengasihi satu dengan yang lain sebab kasih itulah yang menjadi kekuatan bagi setiap orang percaya dalam menyaksikan anugerah pertobatan yang diberikan oleh Tuhan Bapak Ibu Sudara-sudara yang kekasih dalam Tuhan komitmen hidup dalam anugerah Tuhan yang mahal adalah lewat pertobatan dan hidup baru mewujudkannya dengan cara penerimaan ke dalam lingkup persaudaraan seiman di dalam gereja dengan tulus itulah tugas kita semua yakni menerima sesama tanpa mendembeda-bedakan ingat Bapak Ibu Sudara-sudara yang kekasih dalam Tuhan Tuhan pun menerima kita apa adanya Amin Amin